Terima kasih. 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 sudah kita rasakan semuanya, mari kita jaga kondisivitas, saya yakin masyarakat semuanya juga pengen bermasyarakat dengan aman dan nyaman jadi tidak ada pengarahan pasukan pengamanan dari pihak PNI kami mengamankan masyarakat atas permintaan kalau tidak ada permintaan, ya saya tidak akan datang ke situ atas permintaan ada BWPATAM, mungkin dari Ketua Ada dan sebagainya, kami tidak tahu dari Kodim, dari Korem sudah datang ke sana, di pos-pos dan tidak berjata, ingat tidak berjata, hanya pasukan ini memberikan pengamanan pada masyarakat, memberikan penyerap apa namanya, komunikasi masyarakat bertanya tentang ini, ya disampaikan, jadi tidak pengamanan untuk yang seperti kemarin mungkin disampaikan itu pasukan ini kan gak ada saya kan gak ngerahkan pasukan pasukan yang ada itu kan yang pasukan di wilayah, itu punya ada Korem, ada Armada, ada Lantamal, ada Kodim dan sebagainya, jadi gak ada saya ngerahkan pasukan, ya tentunya pada kali ini saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin, ya masyarakat menilai seolah di piting, itu saya gak tahu itu karena bahasa saya karena saya orang besok, yang biasa mungkin melaksanakan, apa, dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya, saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat, TNI sejak order baru tidak ada sejak undang-undang, dari undang TNI TNI tidak dilibatkan untuk tadi, memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada, sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya jadi pangdam, diusaha sampaikan, umpama-umpama-umpama tidak ada saya mengarahkan pasukan karena memang gak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu kan perumahan aja, tapi kalau pengertian masyarakat, mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada sempatan ini saya mohon maaf Pak izin meragasan berarti tidak ada operasi non-militer ya? tidak ada, disini yang ada adalah pasukan yang diminta ya diminta bantuan, pasukan wilayahan kan ini ada Kodim, ada Korem, ada ini jadi tidak ada perintah untuk pengerahan pasukan bahkan saat awal sebelum terjadi itu saya sudah kirim sudah kirim dan pus pom TNI langsung ke sini untuk mahasiswa jangan sampai TNI terlibat, jangan sampai TNI terlibat sehingga saya kirim baru kemarin dia pulang sehingga kita kerahkan pus pom TNI untuk mengawasi itu sehingga saya berharap tidak ada pasukan TNI yang arokan untuk ini dan sekarang tidak kita rasakan semuanya mari kita jaga kondisivitas saya yakin masyarakat semuanya juga pengen bermasyarakat dengan aman dan nyaman jadi tidak ada pengerahan pasukan pengamanan dari pihak TNI dan di lapangan itu kami mengamankan masyarakat tersepermintaan kalau gak ada permintaan ya saya gak akan apa datang ke situ atas permintaan ada WP Patam mungkin dari apa namanya Ketua Ada dan sebagainya ya kami gak tahu dari Kodim dari Korem kan sudah datang ke sana di pos-pos ya di pos-pos jangan tidak berjata ingat tidak berjata hanya wargan ini memberikan apa pengamanan pada masyarakat memberikan penyerah apa apa namanya komunikasi itu masyarakat bertanya tentang ini ya disampaikan jadi tidak tidak pengamanan untuk untuk yang seperti kemarin mungkin disampaikan itu Pak ada masyarakat pasukan 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 yang ada itu kan yang pasukan di wilayah itu punya ada Korem ada Armada ada Lantamal ada Kodim dan sebagainya jadi gak ada saya merahkan pasukan ya tentunya pada kali ini saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu saya gak tahu itu karena bahasa saya karena saya orang besok yang biasa mungkin melaksanakan apa dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya tapi di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat TNI sejak terima kasih